bahasanya apa adanya soal jawab izin izin bertanya apa perbedaan fakir dan fakir miskin dan jika kita ingin bayar ke farah bolehkah kita langsung bayar ke pantai asuhan atau harus mencari orang yang berhak nerima yang dimana kita sulit sekarang membedakan yang berhak nerima dan yang tidak berhak terus apakah itu boleh langsung dengan makanan jadi yang dengan makanan itu seseorang bisa merasa kenyang dan mencukupi ke farah dan apakah harus langsung sekaligus memberi makan 10 orang miskin atau berinya bisa disicil untuk mencari siapa yang berhak berimanya permasalahan itam, masakin, dan kefarah telah kita bahas khusus dalam pembahasan puasa ramadhan untuk ahli al-adhar bagi mereka orang-orang yang khusus membayar fidyah indaki yahudhaifah man minal ahli al-adhar al-adhar al-adhi la yakdo walakin yut'imu faqat al-marid al-adhi la yurjabur'uhu wa man wal-ajuz orang yang tua jompo yang tidak bisa berpuasa maka mereka di dalam syariat ini hanya membayar itam ataupun istilah lain kafar membayar setiap hari satu miskin kembali kepada pertanyaan fakir dan miskin itu istilah untuk mereka orang-orang yang membutuhkan apakah ada bedanya antara fakir dengan fakir miskin dari segi definisi dibedakan oleh para ulama antara fakir dan miskin mereka orang yang tidak mampu dan hanya mempunyai makanan untuk hari itu ada pun dari segi praktek maka disini bersifat mutlak orang fakir miskin mereka yang tidak mempunyai makanan untuk esok hari bisa masuk dan bisa juga bahkan orang-orang fakir itu orang-orang yang ta'afuf yang mana mereka hanya bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi pada hari ini seperti mereka yang bekerja tukang mendapatkan 100-150 untuk hari itu besok kalau tidak ada kerja ya pinjam dibayar kalau ada pekerjaan maka ini pun masuk kepada fakir miskin dan mereka yang fakir miskin disini disebutkan di dalam pertanyaan di zaman sekarang ini susah untuk mencari fakir miskin mencari orang yang berhak menerima dimana kita sulit sekarang membedakan yang berhak menerima dan yang tidak berhak dan itulah kenyataannya di zaman sekarang banyak juga orang-orang yang berprofesi mengemis maka fakir miskin itu dicari oleh mereka sehingga mereka menggunakan pakaian compang-camping dan sudah ada tempat-tempat khusus bagi mereka tempat ini punya saya sehingga pengmis lain tidak duduk di tempat itu dan bahkan diantara mereka ada yang membuat dirinya sehingga kakinya patah dengan dilipat kemudian dipakaikan pakaian sehingga seakan-akan dia patah kakinya atau luka yang tidak pernah sembuh sehingga diolesi seperti mereka orang-orang desain grafis desain tekstil dan sebagainya di dalam film-film mereka membuat efek luka efek patah efek terbakar sehingga mereka membuat mengoles dan sebagainya seakan-akan dia mempunyai penyakit kulit yang menjijikan yang menahun alhasil banyak cara untuk mendapatkan uang secara mengemis maka mereka yang mengambil profesi seperti ini tidak pantas dan jika kita dapati orang yang berprofesi ini ternyata mereka mempunyai mobil di saat mereka mengemis kemudian turun hujan maka anaknya menjemput dengan mobil Avanza ayah ibu masuk dan sebagainya dan begitu pun dari mereka itu diikob oleh Allah terhina di dunia dan di hari akhirat terhina seperti hadith yang mutafakun alih Maka tidaklah orang yang terus menerus mengemis meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja dan mampu untuk memberikan makan untuk diri dan anak-anaknya namun karena sudah profesi maka dia terus menerus mengemis maka dia terus menerus dalam keadaan meminta tidaklah kecuali di hari kiamat dia dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya penghinaan di dunia menjadi orang pengemis yang buruk karena semua tetangganya tahu dia orang kaya namun kerjanya mengemis dan di hari akhirat di wajahnya bagaikan tengkorak maka disini jelas dia tidak berhak maka sangat mudah untuk mencari yang berhak tadi disebutkan apakah kepanti asuhan bisa jadi atau melihat di tetangganya mana yang berhak maka tidak mesti orang-orang yang bekerja seperti buruh dan sebagainya kemudian kita anggap dia orang kaya tidak bisa jadi dia bekerja pada saat itu untuk menombok hutangnya 10 hari dia tidak kerja dia dapat kerja hari ini dapat 100-150 dia bayar hutang dari 10 hari dia meminjam kepada tetangganya ataupun kepada tukang warung alhasil bisa jadi mereka lebih berhak karena ta'afuf tidak meminta-minta tetapi bekerja meskipun kerjanya tidak full day dan full week hanya sekedar hari ini bekerja besok tidak ada pekerjaan besoknya lagi bekerja besoknya lagi tidak ada pekerjaan apalagi di zaman sekarang di zaman covid-19 semua orang dalam keadaan ekonominya menurun maka yang lebih berhak mereka yang membutuhkan dan begitu pun seperti tulabatul ilm dari ma'ahat-ma'ahat yang ada tidak semua ma'ahat seperti ma'ahat sururiin ma'ahat roja ataupun ma'ahat-ma'ahat yang lainnya yang biaya masuk tahun pertama membayar 13 juta 15 juta untuk uang bangunan untuk uang pendaftaran untuk uang administrasi sehingga sekali masuk bayar 15 juta itu mungkin tulabatul ilm di sana murtah bapak-bapaknya mampu namun banyak dari tulabatul ilm yang tinggal di pondok-pondok apalagi pondok yang gratis seperti kita misalnya maka yang masuk di sini mempunyai semangat menuntut ilmu tetapi mereka dalam keadaan fakir dan miskin maka di sini pun berhak maka Alhamdulillah Jazahumullahu Khair dari beberapa waktu Kapolsek memberikan bantuan makanan dan minuman dan Kapolres yang mana mereka mengetahui bahwa ma'ahat kita ma'ahat yang memang gratis dan butuh untuk membantu tulabul ilm maka seperti ini pun bisa masuk kriteria fakir miskin dari tulabul ilm yang ada alhasil mudah untuk mencari perkara ini kemudian disebutkan untuk permasalahan memberikan makanan apakah bisa langsung memberikan makanan yang sudah jadi dan bisa dilangsungkan misalnya untuk 10 orang membuat sekali makanan sudah dijawab ya pernah bukan soal jawab tapi masalah pelajaran maka setelah kita pelajari terlebih dahulu di dalam asar-asar yang datang seperti datang dari asar Ibnu Abbas di saat Ibnu Abbas membaca maka disebutkan di asar Ibnu Abbas ucapan di asar ini disebutkan migdar untuk membayar fidyah itu nisfusok nisfusok min hantoh setengah dari sok dari hantoh maknanya dua mud dan dua mud itu satu mud seperti ukuran kaleng susu dibuka itulah satu mud maka dijadikan empat mud itu satu sok maka disini setengah sok berarti dua mud sehari mengeluarkan hantoh ataupun tepung gandum yang sekitar dua kaleng susu itu di Arob lalu di negeri kita bagaimana di negeri kita mudah membeli nasi bungkus ampera baik yang 10 ribu yang 12 ribu tergantung kemampuan yang 15 ribu juga ada dan ada yang 18 ribu dengan rendang tentunya disini terserah yang jelas bisa langsung mengenyangkan satu orang maka asar dari Ibn Abbas di Arob ukurannya itu dengan setengah sok dua mud maka asar ini asar yang sahih direwetkan oleh Halbay Haki dan Adarukutni dari jalan Nasr Ibn Ali Hadassana Yazid Ibn Zure An Khalid Al Hadda An Ikrimah An Ibn Abbas maka asar ini pun telah disayihkan oleh Adarukutni bahwa asar ini asar yang sahih dipergunakan untuk orang-orang yang sudah tua jompo tidak mampu dia untuk melaksanakan puasa ya sudah satu bulan Ramadan 29 hari ataupun 30 jika tidak melihat hilal untuk membayar fidyah dalam keadaan mikdar tadi jika di Arob cukup dengan setengah mud setengah sok atau dua mud hantok dan hantok adalah gandum asli dan harganya juga mahal dan di Indonesia katanya tidak ada yang ada disini dari gandum-gandum merah yang dijadikan roti itu hasil hasil import perusahaan bogasari dari Arob kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang terakhir membayar untuk 10 orang langsung jawabnya boleh boleh saja apakah ada salatnya ada dari Ashar Anas Ibn Malik yang mana Anas Ibn Malik dia seorang yang umurnya panjang disebutkan di tarikh dia kata humed atau wil dengan sanat yang sahih dan humed adalah murid yang asbatunas dari Anas dikatakan bahwa Anas Ibn Malik umruhu mi'ah ilas sanat umurnya 100 kurang 1 tahun 99 tahun makanya dia orang yang tua disebutkan setelah dia menua tidak bisa untuk melaksanakan puasa tubuhnya tidak mampu maka disebutkan dalam Ashar Anas Ibn Malik aman Maka setiap tahun dia tidak mampu untuk berpuasa karena lemah lalu bagaimana maka dia membuat makanan yang banyak dari tungku-tungku yang besar dari Sarid apa itu Sarid dari apa terbuat Sarid Al-Khubuz Ma'alahm dan Sarid adalah makanan yang sangat istimewa sesuai dengan hadith Aisyah bahwa Aisyah adalah sebaik-baiknya perempuan dari perempuan yang lain Maka Aisyah keutamaannya dari perempuan yang lain seperti Sarid dari To'am To'am yang lain Maka Sarid di dalam hadith ini disebutkan sebagai makanan yang mulia dibanding makanan Arob yang lainnya Maka dulu Anas pun tidak tanggung-tanggung membuat Sarid dengan tungku-tungku yang banyak kemudian kemudian Wada'a salatina miskinan fa'as ba'ahun kemudian Anas membuat makanan untuk sekitar 30 orang lebih dan tentunya tidak kurang Maka disini dia membuat makanan untuk 30 orang lebih untuk puasa Ramadannya yang tidak bisa dia kotok karena dia Sheikhun Kabir Maka disini yang menjadi jawaban bagi pertanyaan bolehkah 10 untuk diberikan langsung satu hari kepada 10 orang daripada setiap hari saya mencari orang fakir miskin jawabannya tentu boleh dan ini dari salah kita Maka asar dari Anas disini asar yang diriwayatkan oleh Imam Adarukudni dan Al-Bayhaqi dari jalan Ahmad Ibn Abdillah Haddasana Ibn Arafah Haddasana Rauh Haddasana Imran Ibn Hudair An-Ayub An-Anas Ibn Malik dan diriwayatkan juga di jalan yang kedua dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi dan Adarukudni juga dari Ahmad Ibn Abdillah dari Ibn Arafah dari Rauh dari Said Wahisham An-Qutadah dari Anas Ibn Malik Hassan Adarukun Ataupun membayar It'am Atau bahkan apa saja yang diwajibkan maka migdarnya seperti disebutkan tadi migdarnya membayar setengah dari sok dua mud ataupun jika di Indonesia dengan nasi bungkus yang membuat kenyang dari satu orang fakir miskin dan diberikan kepada siapa kepada yang berhak dicari fakir miskin seperti kami sebutkan tadi tidak mesti orang yang meminta-minta bisa jadi tetangga kalian dia yang bekerja kuli bisa jadi mereka orang yang fakir miskin namun dengan bekerjanya itu mereka ta'afuf dan begitu pun bagi tulabul ilm maka para tulabul ilm terutama di markas-markas yang gratisan itu juga mereka membutuhkan uluran tangan bantuan maka mereka pun lebih berhak alhasil kita sudah menjawab dari segi mikdar dan dari segi siapa yang lebih berhak dan juga dari segi boleh dibayar satu kali 10 hari 10 orang fakir miskin boleh dibayar satu kali dibuatkan makanan atau dibelikan 10 bungkus nasib bungkus dibagikan kepada fakir miskin dalam satu hari bisa pendalilannya asar anas yang derajatnya Hasan Lidhati maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita wa naqtafi'ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahum wa bihamdika asyadu allai wa rahmat terima kasih terima kasih terima kasih